Intro Performa para pembalap Indonesia mulai menunjukkan kemajuan yang sangat baik Jelang MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama atau Veda Pratama Sukses merebut podium 2 di race 2 Balap junior ID Mitsu Asia Talent Cap Di sirkuit Internasional Losail Qatar Minggu 6 Maret 2022 Pembalap Astra Honda Racing Team itu finish di belakang pembalap Jepang Amon Odagi dan Hamad Al-Sahoti Qatar Bendera merah putih pun berkibar di Qatar Pembalap kelahiran 23 November 2008 itu mengawali balapan dari posisi ke-7 Ia tampil agresif dan di putaran ke-3 sudah bisa merapat di barisan terdepan Veda bahkan sempat memimpin jalannya balapan namun sayang sedikit kesalahan membuatnya melebar dan posisinya turun ke-8 Kejadian menarik adalah Veda sempat kehilangan keseimbangan pada saat menikung dan nyaris terjatuh Mirip gaya Mark Marcus dari Repsol Honda Veda mampu menyeimbangkan motornya dan tetap melaju di barisan terdepan Menjelang 5 putaran terakhir Veda kembali tampil agresif untuk bisa merangsak ke depan Ia sempat duel melawan Odagi di 2 putaran terakhir untuk memperebutkan posisi pertama Kejadian menarik di lap terakhir menjelang finish Pembalap termuda di Asia Talent Cup musim 2022 itu menempati posisi ke-4 Melaju cepat dan akhirnya finish ke-3 Saat ini Veda Pratama mengumpulkan total 16 poin dan berada di peringkat ke-6 kelas semen sementara Pembalap Indonesia Mario Aji juga memperlihatkan performa menjanjikan Saat tampil di kelas Moto3 2022 di sirkuit Losail Qatar pada minggu 6 Maret Mario Aji menunjukkan bakat di dunia balap motor Dalam debut di Moto3 di Moto3 Qatar, Aji finish ke-19 Hasil itu lebih bagus ketimbang finish ke-21 di Misano pada musim lalu saat jadi pembalap wildcard Dianggap punya prospek, Mario jadi pembalap utama Honda Team Asia Menggantikan kompetitornya, Andi Farid Isdihar alias Andi Gilang Kepercayaan itu coba dibayar Mario dengan aksi mengesankan Dalam balapan perdana Moto3 2022 ini, Mario menempati posisi ke-19 Ia menyelesaikan balapan dalam tempo 38 menit 29,019 detik Mario tertinggal 29,297 detik dari sang juara Andrea Migno Catatan terbaik yang dilakukan Mario dalam balapan ini adalah 2 menit 06,300 detik Itu dilakukan pemuda asal Madiun tersebut pada lap ke-4 Setelah itu kecepatannya stabil di angka 2 menit 6 detik Ada pun kecepatan maksimal yang dibukukan Mario adalah 239,4 km per jam Ini merupakan catatan tercepat peringkat ke-27 atau 3 terbawah dibanding dengan pembalap Moto3 lainnya Dengan hanya finish ke-19, Mario Aji tak memperoleh poin dari balapan ini Pasalnya, hanya pembalap yang berperingkat 1 hingga ke-15 yang memperoleh poin Kenetan demikian, ini tetap menjadi awal yang positif Sementara itu, 2 pembalap Pertamina Mandalika SAG Team Bo Benzneider dan Gabriel Rodrigo mendapatkan hasil yang kurang maksimal di Moto2 Qatar 2022 Bo Benzneider menempati posisi ke-19 dan Gabriel Rodrigo di peringkat ke-21 Keduanya menyelesaikan balapan di atas 40 menit Ini merupakan musim kedua Pertamina Mandalika SAG Team tampil di Moto2 Setelah mengakuisisi One Socks TKKR SAG Team Musim lalu, tim pabrikan Kalex Moto2 ini menempati peringkat ke-16 lewat Benzneider Musim lalu, tim pabrikan Kalex Moto2